Oke guys, balik lagi bersama gue di Unboxing Street Food Sekarang gue lagi di Jalan Kerajinan Raya nih guys Di sebelah sana kita pernah ada Liput, itu ya Soto Tangkar yang legendaris banget itu Itu mantep sih, brutal dan abangnya juga bintar guyon Oke, sekarang kita mau ini guys Makan bubur kecuk namanya Kecuk, kecuk apa ya? Kecuk ya Di sini yang unik, satenya nih guys Satenya gede-gede lah Wah Satenya jumbo-jumbo guys, mantep guys Ada bumbunya juga nih, mantep nih Kayaknya sih bakal unik nih Kita pesen aja nih guys, kita tanya harganya berapa nih harganya nih Bubur kecuk Namanya lucu juga ya, kecuk Oke, kita langsung pesen aja Harganya berapa nih mas? Harganya Rp14.000 per porsi Rp14.000 per porsi? Iya Sate-sate ini berapa nih harganya nih? Ini yang tusukan Rp3.000-an Arti Rp4.000 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 Rp5.000 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 disini, saya siangnya saya lalu temuran cakwe? seledri ini karena menyebutnya dari orang cina ari bahasa ini kayak bumbur ayam buru cuma ayamnya ayam gurih gitu yang gurih? iya tadi namanya unik iya beda pakai kikil jarang-jarang bubur ada kikil nih biasanya bubur cuma usus, kulit ya ini kulitnya kulit sapi nih guys ini telurnya telurnya apa nih bang? telur muda ya? telur muda telur unik beda sendiri nih ada hati ampelannya juga pelayan ada ampelah juga ada ampelah juga, boleh dah kikil pakai terus pakai hati ampelah juga hati iya ampelahnya udah habis pak ampelahnya habis? iya, banyak yang doyan sih ampelah oh iya, enak soalnya teksturnya iya, teksturnya iya, teksturnya siapa hari nih jualannya? siapa hari kak? gak ada libur? kalau capek kalau capek iya terima pesenan gak ini bang? terima, terima nomernya berapa boleh tau? eh, 0877 iya 8016 oke 2010 oke, dengan bang siapa nih? bang dede bang dede oke, sama ini deh keluar muda satu muda satunya jarang ada gak pada umumnya nih iya ada satu-satiannya iya mantep sip nah guys ini baru pertama kali saya melihat bubur yang bentuknya gak kayak bubur biasanya bubur gak kayak gini nih ayam suirnya juga beda sata-satanya juga unik unik nih guys ya kita mau coba dulu nih buburnya rasanya kayak gimana nih guys ya bismillah untuk tekstur buburnya sih ini lembut guys ya dan dia ada ada cita rasa gurih-gurih sedikit gitu mungkin udah ada bumbunya juga kali ya jadi buburnya sendiri itu kita tim bubur diaduk guys sorry jadi kalau kalian yang bubur tidak diaduk mohon maaf kita tim bubur diaduk oke, cukup nah ini bubur pakai kikil ya guys ini awalnya memang bubur cina apa ya awalnya bubur cina guys dari tahun berapa pak 80-an dah ya 80-an 80-an resepnya dari cina sih resepnya dari cina ini nggak pakai kikil ya iya ini nggak ada kikil ya ini nggak ada kikil ya rupuk tadinya ya berarti bubur cina sih ini ya sebenarnya ya oke kalau dia pakai kikil ya oke mantep nih guys ini nggak dipakai deh mantep guys ini enak banget rumpah hmm 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 rasunnya tuh enak guys dan unik juga yang bikin unik tuh sate-sateannya tuh guys biasanya orang-orang tuh kalo sate tuh paling cuman ya hati, jantung terus usus, kulit ini udah pake kikil ada telur mudanya juga dan ada pala ayam, ada sayap ini unik banget sih 2 kali tuh 2 kali? pagi sama sore? siang sampe sore kalo sore habis habis rumah sampe malem sekarang udah ke capen cuma 2 kali datang paginya masuk siang siang sampe malem porsi ini memang banyak banget bang ya terima kasih kenyang juga guys ya, makan ginian guys ya karena banyak banget porsinya tadi saya juga sate aja, ngambil kebanyakan guys hilap hmm oke guys, ini saya kekenjangan banget nih guys ya makasih banget yang udah nonton, sampai habis saksikan terus unboxing street food kalau kalian punya rekomendasikan, makan unik lainnya, kalian mau komen di bawah ini guys ya kalau kalian pengen tau di tempatnya dimana, udah saya cantumin kolom di deskripsi di bawah guys ya wah ini mantap, tapi saya kekenjangan, ya kuat jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa... jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa...